Intro Bentuk dukungan kepada pihak kepolisian untuk menopas terorisme di Indonesia Ratusan masyarakat kapanuli tengah dari berbagai elemen menggelar aksi 2000 LILIN Untuk kepolisian Republik Indonesia Laksanakan di halaman MAPORES Sapanuli Tengah Dimulai dengan berdoa dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Ratusan masyarakat menyuarakan dukungan kepada kepolisian untuk menopas terorisme di Indonesia Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia berseru Aksi solidaritas tersebut dilaksanakan bentuk keprihatinan atas teragiri meledaknya bom yang terjadi pada minggu pagi di Surabaya Yang menewaskan puluhan masyarakat yang tidak berdosa saat endak melakukan ibadah di gereja Serta aksi pemberontakan terorisme di rutan Mako Brimob, Depok beberapa waktu lalu Digelarnya 2000 LILIN untuk kepolisian agar kepolisian Republik Indonesia tetap semangat dan tidak menyerah Masyarakat Indonesia bersama Polri siap membantu penupas terorisme yang telah merongrong kehidupan bangsa Indonesia Para peserta aksi pun menyatakan bahwa tindakan oknum yang meledakkan diri merupakan orang yang tidak beragama Pasalnya agama apapun itu menurut mereka tidak mengajarkan permusuhan terutama membunuh sesama makhluk kiptaan Tuhan Ini aksi spontanitas, aksi keterpanggilan kita dengan kawan-kawan dengan beberapa elemen Baik dari kawan-kawan Islam, kawan-kawan kita Muslim, kawan-kawan kita dari Kristen Bahwasannya kita bersama TNI Polri menyatakan sikap kita tidak takut dengan kejadian-kejadian yang mulai dari rentetan Yang mulai dari Mako Brimob sampai hari ini gereja di bom Kita percaya bahwa pengacau-pengacau para mereka yang radikalisme dan intoleran itu tidak mengusung agama Jadi untuk itu kita manfaatkan situasi ini mengatakan bahwa di Tapanung Tengah Sibolga Kepunan umat beragama itu sangat dijunjung tinggi Aksi ini bentuk sikap kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia Bahwasannya kita masih berada dalam empat pilar kebangsaan Dan kita sepakat NKRI Haga Mati Ini aksinya, aksi ikut berkabung ya atas kejadian tadi pagi 13 Mei Repor Surabaya Sangat menyedihkan ya kelakuan-kelakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Kami menganggap kamu tidak beragama, jujur saja Ini bukan masalah agamanya, tapi kamunya yang memang kurang sehat Jadi kami sangat-sangat menyedihkan Sangat merasa sakit hati, sangat mendalam ya Apalagi saya seorang ibu melihat anak-anak kecil jadi korbanmu Jadi mohon-mohon sekali ya, mohon sekali kita mari sadar Orang-orang dewasa harus lebih banyak lagi, lebih tepun lagi dalam ibadahnya Agar jangan terjadi seperti ini ya Jadi sikap kakak sangat mengutuk dengan aksi tersebut? Sangat mengutuk, saya tidak diajarkan untuk mengutuk Tapi saya lebih-lebih lagi untuk berdoa ya Agar kamu membuka hati ya, membuka hati untuk bertobat ya Membuka hati untuk bertobat, karena ini tidak baik Karena kami sudah dijadikan kasih Iya, kita diajarkan untuk kasih ya Jadi ini sangat-sangat memukul Mana tadi pagi itu kejadiannya pas acara sekolah minggu Saya menyedihkan Sementara itu Kapol Estapanuli Tengah bersama Komandan Kodim 0211 Menyatakan aksi yang digelar masyarakat bentuk dukungan kepada Polri dan TNI Untuk menumpas teroris yang telah merusak kerukunan di Indonesia Dirinya berharap masyarakat ikut serta dalam penumpasan terorisme di Indonesia Kami dari aparat keamanan juga senantiasa berupaya Untuk meyakinkan kepada masyarakat Akan jaminan keamanan dan ketertiban Melaksanakan segala aktivitas kegiatan masyarakat Termasuk kegiatan-kegiatan ibadah Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat Apabila ada sekecil apapun potensi-potensi Yang dapat mengganggu Kamtikmas Bekerjasamalah dengan kami Untuk saling memberikan informasi Sama-sama kita akan melakukan pencegahan dan penanggulangan Dari Tapanuli Tengah, Putma Suryadi, N2S TV memberitakan Terima kasih telah menonton!